Sesuai dengan apa yang sudah diterbitkan, nah tentunya ini adalah untuk menjaga keberlanjutan dari BPJS Kesehatan, menjaga keberlanjutan dari BPJS Kesehatan, keberlanjutan dari BPJS Kesehatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! BPJS harus sustainable, karena kemudian kalau dia nggak bayar rumah sakit seperti yang terjadi selama ini, rumah sakit nggak dibayar, selama-lama nggak akan ada services kepada masyarakat juga. Sepengetahuan aku, aku lihat-lihat di internet sih dia, aku tahu dia itu sekitar bulan Juli akan mengenali kenaikan. Selintas doang tapi nggak tahu kalau beneran jadi naik. Iya, saya tahu kalau BPJS Kesehatan mau menaikkan iuran 6 bulanan. Sempat ngobrol juga sih sama orang rumah. Kalau untuk aku pribadi sendiri sih aku nggak masalah ya. Maksudnya mungkin pemerintah udah memberikan, eh udah memikirkan hal ini secara masak-masak sih. Maksudnya kapan bisa naik, kapan turun gitu. Jadi sih kalau aku pribadi selama meng-cover semua kesehatan masyarakat, ya kenapa nggak naik? Kalau misalnya naiknya di bulan Juli sih harusnya jangan per deket-deket bulan ini mungkin ya. Karena kan sekarang lagi di masa pandemi kayak gini, orang-orang lagi banyak yang susah, ekonomi kita lagi sulit. Harusnya sih jangan dulu dinaikkan. Aku sih setuju-setuju aja kalau BPJS Kesehatan dinaikin iwannya. Karena itu kan buat meningkatkan juga sih, meningkatkan pelayanan, meningkatkan fasilitas, apapun yang didapat sama para pasien atau peserta BPJS gitu sih. Sarannya mungkin ada beberapa tempat rumah sakit yang nggak terlalu nice sama peserta BPJS. Ya menurut aku mungkin dia klikasi aja rumah sakit itu bahwa peserta BPJS ya bukan berarti dia harus disepelekan, dilewatin gitu. Maksudnya ya udah kan dia juga bayar. Harusnya sih jangan lagi mempersulit prosedurnya gitu. Karena kan sering banget nih dapet cerita bahkan pengalaman sendiri kalau ketika kita nih pasien-pasien BPJS yang ingin mendaftar, ada aja nih kesulitan-kesulitannya atau bahkan dibedakan pelayanannya sama orang-orang yang menggunakan asuransi pribadi atau biaya di luar BPJS. Kalau nanti iurannya naik, kalau bisa obat-obatan buat para pasien dan peserta BPJS juga harus diupgrade naik gitu. Jadi obat buat pasien dengan bayar pribadi atau dengan pembayaran menggunakan asuransi swasta itu sama tuh obatnya sama yang dikasih ke para pasien dan peserta BPJS. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. – Sampai jumpa.